Ketika Abdul Muttalib hendak menyembeli Abdullah, orang-orang Kurois mencegahnya Oleh kakak wadir, tindakan Abdul Muttalib ini akan menjadi hukum di masyarakat Mekah Bahwa orang yang memiliki 10 anak harus menyembeli satu diantaranya untuk dikorbankan Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr Mahzum bin Yaqadzah berkata Al-Mughirah berkata demi Allah, engkau jangan menyembelinya Hingga kamu bisa memberi alasan untuk penyembelihannya Jika ia harus ditebus dengan harta, kita akan menebusnya dengan harta Orang-orang Kurois menyarankan ke Abdul Muttalib untuk pergi ke Madinah Jangan teruskan keinginanmu, bawalah dia ke Hijaz, Madinah Karena di sana ada dukun wanita yang mempunyai teman jin Tanyakan padanya, dan engkau harus tunduk pada keputusannya Mereka pun menempuh perjalanan jauh ke Madinah Sesampainya di sana, ternyata dukun itu sedang di Khoibar Daerah Khoibar Sehingga mereka pun menyusulnya ke Khoibar Mereka menemukan dukun itu di Khoibar Lalu menceritakan permasalahan yang menimpa Abdul Muttalib terkait nazarnya Dukun itu setelah mendapat informasi dari temannya yang berwujud jin Ia bertanya Berapa diat? Diat adalah uang pengganti darah Berapa diat? Di tempat kalian Mereka menjawab Sepuluh untah Dukun wanita itu lalu menyuruh tamu-tamunya ini kembali ke Mekah Pulanglah kalian ke negeri kalian Dekatkan kawan kalian itu Abdullah maksudnya Dekatkan kawan kalian itu Pada sepuluh untah Kemudian buatkan dadu atas nama untah Dan dadu atas nama kawan kalian tersebut Jika dadu keluar atas nama kawan kalian Maka tambahkan untah hingga Tuhan ridho pada kalian Jika dadu keluar atas nama untah Maka sembelilah untah-untah tersebut sebagai ganti kawan kalian Karena Allah telah ridho pada kalian Dan kawan kalian telah selamat Setelah mendapat solusi dari Dukun wanita itu Rombongan Abdul Muttalik bersama orang-orang Kurois ini pun Lalu pulang menuju Mekah Untuk melaksanakan kalimat-kalimat dari Dukun wanita khayibar itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!